Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi berjumpa bersama saya Bapak Tio Matan Killing Service yang gagal jadi officeboy bayangkan gitu loh pekerjaan semudah itu bisa gagal gitu kan gara-gara seminta naik gaji terus daftar guru bimbel bubar juga gitu kan jadi sekarang Bantingster jadi youtuber alias content creator gitu kan oke selamat datang di channel rasa hidup Bersama saya Bapak Tio ya kali ini kita akan bahas perkalian gdg 125 kemarin kan 2g2g nah takutnya ada yang bosan sekarang kita naikkan adrenalin sedikit tapi nggak banyak-banyak itu kalau banyak-banyak terkaget gitu kan tiga digitnya 125 ya 125 dikali abd ini Hai berfasilnya hasilnya adalah abck per 8 G1 nah ini ke którym kasih 0 3 kali 123 ya gitu aja 깡 Th cleans contoh soalnya 125 dikali 16 misalnya maka ini AB per 8 jadi 16 per 8 16 dibagi 8 ini tambahkan 0 3 kali hasilnya 16 dibagi 8 itu 2 nah ini 0 nya tambahkan jadi hasilnya 2000 mudah ya tidak sulit set 1 lagi yang kasih tinggi 125 dikali berapa 88 misalnya nah gini kan dikali 88 berarti hasilnya AB dibagi 8 88 dibagi 8 88 dibagi 8 tambahkan 0 3 kali nah 88 dibagi 8 8 dibagi 81 ini juga 8 dibagi 81 ini langsung nah jadi 11.000 125 dikali 88 hasilnya 11.000 oke gampang ya gak susah ya nah sekarang saya kasih challenge bagaimana kalau 120 dikali 96 oke tidak susah saat kita mau belajar tidak ada yang susah ketika anda masuk ke channel rasa hidup ya semua yang sulit-sulit jadi mudah gitu kan jangan kayak yang orang yang kebanyakannya kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah kalau kita punya moto kembalikan berani tampil beda kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit gitu ya oke begitu tidak ada yang susah mudah sekali mudah-mudahan paham gitu ya ini bisa kita gunakan untuk mempermudah perkalian biasanya kalau sudah perkalian 3 dikit itu kan sudah susah ya nah ini ternyata disini jadi mudah asal tau trik dan triknya gitu ya sangat berguna untuk anda yang jadi kasir ya jadi kasir itu kan kadang kalau kalkulatornya komputer ngadat kan hitungnya manual wah hitungnya manual lama tuh ya kalau gak pakai kalau gak tau triknya dengan mengetahui triknya ini mudah sekali gitu ya seperti itu atau sebagai orang tua bisa diajarkan ke anak didik mungkin selama ini kesulitan ngajar ya udah pakai perkalian bersusun anaknya masih bingung nah dengan teknik seperti ini itu anak paham gitu orang tua paham anak paham prestasi menjulang gitu kan begitu oke mudah sekali demikian trik dan trik dari saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat tidak hanya untuk anak didik untuk orang tua juga untuk tetangga kita tetangga kiri kanan di bawah yang di atas dan di bawah berguna untuk makhluk yang berada di 87 rumah tangin berguna untuk makhluk yang berada di laut darat dan udara berguna juga untuk alam raya beserta jagad raya dan isinya gitu beserta makhluk-makhluk yang berada di dalamnya begitu oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh